Pokoknya aku harus terlihat sehat. Mbak Rosa gak boleh ngeliat aku lumpuh kayak gini. Oh aku merindu, ku yakin kau tau. Habis? Oh, puas. Aneh banget, kalau memang itu multivitamin kenapa Rumi seperti ketakutan gitu untuk minumnya. Aku harus ke dokternya sekarang. Aku gak mau lumpuh, apalagi tadi aku minum semua racunnya. Maaf ya, Oma agak lama ngambilnya. Ini minum kamu. Makasih ya, Oma. Sama-sama sayang. Udah hilang gak misalnya? Udah. Udah, ya udah. Taruh di situ, terus kita let's go tidur lagi. Ada beberapa file yang belum dipindahin kesini. file dari flashdisk. Cuma flashdisknya itu dari tadi gak ketemu ya? Apa flashdisknya sebenernya ketinggalan di gudang? Gudang tempat aku menyekap Marsha. Aduh. Aduh. Ini kenapa seni-seni tulangku sakit semua? Au! Ini kenapa badan aku kaku-kaku semua? Kok rasanya... Semuanya mati rasa. Jangan-jangan gagal aku minum racun semalam lagi. Enggak. Aku gak mau lumpuh. Aku gak mau lumpuh. Aduh. Au! Ini aku harus bisa tolong siapa ini. Aku mau lumpuh. Au! Au! Aduh, sakit! Tuh kayak suaranya Bu Harumi. Eh. Bu Harumi kenapa ya? Apa dia ketimpa? Maksudnya ketimpa lemari? Gak mungkin. Bu! Bu Harumi! Bu Harumi! Bu Harumi gak apa-apa! Bu! Mira gak boleh ngeliat kondisiku. Bisa-bisa dia lapor ke Mba Rosa. Enggak ada suaranya ya? Ibu! Bu Harumi! Bu Harumi di dalem kan Bu? Ibu! Saya takut Ibu ada apa-apa nih Bu! Kenapa sih nih Mira? Kepo banget. Bentar lagi pasti ngadu nih ke Mba Rosa. Bikin aku tambah repot aja. Gak. Gak ada jawab. Apa bener ketimpa lemari kali jadi dia pingsan? Eh gak mungkin. Ibu! Bu Harumi! Bu! Bu! Ini saya Bu Mirna Bu! Ibu! Ibu gak apa-apa Bu di dalem Bu! Bu! Bu Harumi! Bu Harumi! Aduh gawat! Aduh! Bu! Bu Harumi! Bu Harumi! Ibu gak apa-apa Bu di dalem Bu! Ibu! Bu! Bu! Apa? Itu Bu! Tadi, tadi saya gak sengaja lewat. Terus kayak denger suara gedubrak begitu Bu. Dari kamar Bu Harumi. Saya ngeri Bu Harumi kenapa-napa takutnya ketimpa atau jatuh atau kenapa gitu Bu. Harumi! Harumi! Ibu oke? Gawat kok sampe Mba Rosa ngeliat aku pincang kayak gini. Mba Rosa pasti langsung tau, Aku kayak begini gara-gara obat yang semalam aku minum depan dia Nggak, nggak apa-apa mbak Baru jawab Beneran, nggak kenapa-kenapa? Yakin Yaudah Kamu lanjutin perjalanan lagi Saya mau siap-siap lagi ya Saya mau pergi sebentar lagi ya Yaudah Saya parkir di sini aja Kalau parkir di halaman gudang Takutnya dicurigai orang Apalagi tempoh hari Marsha sempat membawa polisi Untuk menggerbek gudang tua itu Bisa aja masih ada yang mengawasi gudang itu Saya harus menemukan flash disk itu Karena hanya data itu Yang belum sempat saya backup Alhamdulillah, untung aja Flash di sini masih ada di sini Oi Siapa kamu? Kamu Tegal Siapa orang ini? Kenapa dia tahu tentang Tegal? Aku Tegal Aku Tegal, kan? Oi Jangan lari lo Jangan lari lo Sial Lihat nomornya gak kelihatan Saya harus lapor ke Bu Marsha Siapa sebenarnya orang tadi? Kenapa dia bisa ada di gudang tua itu? Apakah anggota kepolisian saat ini sudah mengintai saya? Karena sebelumnya Polisi pernah menggerbek gudang itu Untung aku selalu waspada Semoga orang itu tidak bisa mengenali wajah aku Karena aku akan memakai masker dan topi Pokoknya aku harus terlihat sehat Mbak Rosa gak boleh melihat aku lumpuh kayak gini Kalau gak dia pasti curiga Cairan yang aku minum semalam itu adalah racun Aku coba pakai payung itu aja Tunggu 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 Nah Kalau pakai ini Lumayan ada penopangnya Tapi kalau jalan gimana ya? Lumayan deh Kalau pakai payung ini masih bisa jalan dikit-dikit Walaupun jadi kayak nenek-nenek, tapi udah lah, gak apa-apa. Kamu kenapa? Hah? Something wrong kaki kamu? Ini mbak tadi... Aku jatuh di kamar mandi, kayak seleok gitu. Tadi kan saya tanya kamu kenapa, kamu bilang gak kenapa-napa, ini buktinya. Udah diobatin, hah? Tadi sih gak berasa apa-apa, cuma mungkin sakitnya baru berasanya sekarang. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Arumi. Mudah-mudahan mbak Rosa gak nyadar. Kalo aku jadi kayak gini gara-gara minum cairan yang semalem itu. Ada sesuatu yang mau saya tanyakan sama kamu. Apa mbak? Ya, semalem kamu tuh... Gawat nih. Kayaknya mbak Rosa tau deh, kalo ini semua gara-gara aku minum racunan semalem. Dan akan menangi, jangan l